Hai sempatan video kali ini saya memberi tahu gimana caranya untuk memasang bisa bagian realset skeleton pada umumnya realset skeleton biasanya menggunakan makota seperti ini ya teman-teman nih untuk busanya sendiri diameternya itu sangat kecil ukuran 7 mili jadi nanti kita bubuk dulu caranya sebelumnya kita tentukan panjangnya seperti ini yang udah saya tandain sesuai keinginan Oke nah selanjutnya kita potong dulu ini sudah kita potong jaraknya ini ya sebelum kita bubuk bagian dalam lubang kita bentuk terlebih dahulu bagian luarnya supaya nanti saat lubang yang membesar itu sudah jadi ya jangan lupa setelah digubut kita garang dengan korek ini fungsinya menjadikan halus ya kelihatannya posturnya lebih bagus nah setelah dibubut bagian luar baru kita menentukan lubang dari ukuran ini ya realset skeleton ini caranya kita bubuk juga bagian dalam tapi dengan menggunakan amplas yang sudah kita rakit ya kita harus merakit seperti ini kita tampilkan bagian amplas ya awal mula diameternya yang besar ya dari sini oke ya kita bubuk dulu ya bagian dalam ininya teman-teman nah seperti ini sudah sedikit yang besar ya tapi belum cukup dan jaraknya kisaran setelah ini kita ganti ukuran amplas yang ini ya dengan ukuran yang lebih besar lagi di atas ini ini sudah saya siapkan cukup sedikit aja ya soalnya ini diameternya diameter bahan besinya terlalu besar nah baru kita menggunakan yang ukuran yang lebih besar lagi seperti ini bertahap nah seperti ini teman-teman hasilnya nanti ini bakal masuk ke sini teman-teman nah seperti ini ini kurang dalam ya masih masih bisa harus dibubut lagi ini hasilnya ya teman-teman cara memasang ini perlahan tapi pasti ya teman-teman nggak usah terburu-buru biar hasilnya maksimal dan lurus seperti ini nah jadi begitu cara memasang busa real estate skeleton dengan diameter yang kecil ya ini jadinya jadi kalau misalnya mau ini lebih dirapikan lagi kita harus bikin bagian luar ini dulu setelah bagian ini sesuai selera baru kita menentukan lubang ini nah seperti ini hasilnya oke sekian terima kasih selanjutnya Terima kasih.